Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru Bagi anda KPMPKH dan PPNT Pemegang kartu KKS Merah Putih Yang sampai saat ini masih menunggu-nunggu Pencairan bantuan PKH tahap kelima Maupun PPNT alokasi bulan September dan Oktober Yang Alhamdulillah proses pencairannya Ini dalam waktu dekat akan segera disalurkan di berbagai wilayah Ada kabar terbaru pada hari ini Terkait update terkini Hasil cek saldo pencairan bantuan PKH tahap kelima Maupun PPNT alokasi September dan Oktober Apakah pada hari ini sudah ada saldo yang masuk atau belum Para KPM jangan sampai bolak-balik mengecek KTM Cukup melihat hasil mengecekan saldo bantuan PKH tahap kelima dan PPNT September dan Oktober Di video ini saja Sebelumnya saya ingatkan terlebih dahulu Bagi anda KPMPKH dan PPNT di berbagai daerah Perlu diketahui bersama update status data terbaru Di data 6NG bantuan PKH tahap kelima dan PPNT alokasi bulan September dan Oktober Itu statusnya Alhamdulillah diprediksi Sudah ada KPM yang sudah berubah status periode salurnya menjadi bulan September dan Oktober Cair setiap 2 bulan sekali Khusus bagi KPM yang dicairkan melalui kartu KKS Merah Putih Dan ini artinya bantuan PKH tahap kelima dan PPNT alokasi September dan Oktober Ini benar-benar sedang disiapkan oleh pusat Dan akan segera dicairkan kembali dalam waktu dekat ini Bagi KPM PKH dan PPNT Jangan sampai kaget apabila tiba-tiba ada saldo bantuan yang masuk Saya doakan bagi KPM yang menunggu belum cair bantuannya Semoga uang bantuan PKH tahap kelima anda maupun PPNT September dan Oktober Cairnya akan sesuai dan tidak berkurang sama sekali Dan berikut hasil cek saldo pencairan bantuan PKH tahap kelima dan PPNT Pada hari ini apakah sudah ada saldo yang masuk atau belum Sebelum lanjut Bagi anda yang belum subscribe Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini Perlu diketahui bersama pencairan bantuan PKH tahap kelima dan PPNT September dan Oktober Sampai pada hari ini pencairannya sedang disiapkan oleh pusat Dan akan segera disalurkan kembali di berbagai daerah Para KPM saya himbau terlebih dahulu Ketika pencairan PKH tahap kelima dan PPNT September dan Oktober Apabila sudah dicairkan besok Ini adalah uang bantuan PKH tahap kelima maupun PPNT September dan Oktober Ini tidak boleh untuk membeli rokok atau membeli bukan barang-barang yang bukan kebutuhan pokok Seperti kosmetik, pulsa, atau barang-barang yang tidak bermanfaat lainnya Para KPM ini juga dianjurkan untuk memegang kartu KKS merah putihnya sendiri-sendiri Disimpan baik-baik kartu KKS-nya Apabila kartu KKS dipegang oleh pendamping ataupun oleh orang lain Harap segera diambil kartu KKS-nya Ini mengantisipasi terjadinya potongan-potongan yang tidak jelas Atau pungutan liar Dan hal ini merugikan si penerima manfaat bantuan PKH dan PPNT Supaya bancos tepat sasaran dan tidak disalahgunakan Dan berikut langsung saja Hasil cek saldo pencairan bantuan PKH tahap kelima dan PPNT September dan Oktober Pada hari ini sudah dicek kembali Hasilnya masih kosong, masih jong, belum ada tanda-tanda pencairan Para KPM dihimbau untuk bersebar Ini hanya bantuan Dan bantuan pasti akan segera cair Nanti akan indah pada waktunya Para KPM untuk jangan terburu-buru dulu Untuk mengecek KTM Sebaiknya menunggu informasi pencairan dari pendamping masing-masing Semoga ini bermanfaat Sampai ketemu di berita lainnya Terima kasih telah menonton!